jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum pada video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara desain atau membuat tweet bone ucapan Aidul Fitri 1444 Hijriah dengan menggunakan Corel Draw dan disini juga saya bagikan file masternya teman-teman silahkan teman-teman download sesuai dengan desain yang teman-teman inginkan saya bagikan format Corel dan Photoshop juga saya bagikan format PNG untuk materi atau bahan desain kita kali ini silahkan teman-teman download di TutoriDuan.com disini teman-teman bisa download materinya sebelum mengikuti video ini bagaimana cara membuat tweet bone nya nah teman-teman bisa mendownload aset-aset atau materi membuat tweet bone Aidul Fitri 1444 Hijriah teman-teman bisa mendownload disini untuk passwordnya TutoriDuan.com perhatikan besar dan kecil hurufnya nah selanjutnya bagaimana cara membuatnya cara membuatnya sangat mudah sekali nah sebelum kita mulai bagaimana cara membuat tweet bone dengan menggunakan Corel bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe jangan lupa aturkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan baik teman-teman kita akan membuat tweet bone dengan menggunakan Corel saya buka aplikasi Corel ini adalah tweet bone-tweet bone yang sudah saya buat yang pertama seperti ini ini sudah formatnya berlubang disini teman-teman ya formatnya sudah saya lubangin lalu yang kedua seperti ini yang ketiga seperti ini modelnya yang keempat seperti ini baik kita akan membuat teman-teman kita akan membuat contohnya mungkin seperti ini dulu yang sederhana tanpa ada ornamen di atas ini kita akan buat yang sederhana dulu yang penting teman-teman mengetahui seperti apa konsepnya gitu ya saya buat dokumen baru kayak new atau klik tombol plus disini atau tanda plus disini nah disini saya menggunakan ukuran 20x20 cm unitnya diganti ke cm saya menggunakan ukuran 20x20 cm lalu color modenya saya menggunakan CMYK terus rendering resolusi saya menggunakan 300 dpi lalu saya oke nah disini ada lembar kerja ukurannya ukurannya 20x20 cm nah selanjutnya teman-teman double klik saja di rectangle tool maka akan tercipta kotak sebesar area kerja double klik gitu ya dan perlu diketahui disini saya menggunakan corel x7 nah selanjutnya kita akan menambahkan background teman-teman ambil background di materi yang saya bagikan ambil gambar di corel pale import pale import atau ctrl i pada keyboard nah ini ada background sudah saya siapkan teman-teman ambil background letakkanlah disini gitu ya nah seperti ini kita posisikan kita keluarkan dulu teman-teman kita keluarkan dulu lalu kita bisa masukkan dengan menggunakan power clip cek power clipnya disini tool option lalu teman-teman aktifkan power clip posisinya bukan yang nepot tapi yang auto yang paling atas lalu kita klik ok klik kanan backgroundnya klik kanan klik power clip masukkan kesini maka secara otomatis akan masuk ke tengah objek yang kita inginkan nah sudah seperti ini kita akan buat objek menyerupai kubah masjid di bagian atasnya ya ini buat yang sederhana saja teman-teman saya membuatnya menggunakan ini rectangle tool saya buat seperti ini separuh dulu gini ya separuh dulu lalu kotaknya atau rectangle toolnya saya convert menjadi kurupa klik kanan convert to kurupa atau ctrl key pada keyboard lalu pointer saya saya ubah menjadi shape tool untuk mengatur titiknya atau nodenya ya saya posisikan titik sebelah kiri seperti ini lalu akan saya tambah titik lagi disini cukup double click saja teman-teman double click seperti ini maka ada titik baru ketika kita geser seperti ini lalu antara titik ini dengan titik ini di tengah-tengah saya klik kanan lalu saya pilih curve to curve ini saya geser ke bawah seperti ini yang ini saya geser ke atas seperti ini nah menyerupain kubah ya jika kita satukan nah sudah seperti ini robot pointer menjadi pick tool seperti ini lalu kita duplikat ke kanan caranya tekan ctrl lalu di sudut sebelah kiri klik tahan geser ke sini lalu klik kanan untuk menduplikat nah jika teman-teman masih bingung dengan cara saya ini teman-teman bisa menduplikat seperti ini ini saya hapus cukup geser ke kanan lalu klik kanan seperti ini lalu kita balik mirror horizontal seperti ini lalu kita titiknya kita setukan disini nah bisa seperti ini teman-teman nah selanjutnya seleksi dua-dua objek ini seleksi kedua objek maka akan ada kelompok shaping seperti ini teman-teman pilihnya adalah well atau menyatukan atau melebur nah dari dua objek menjadi satu objek seperti ini nah selanjutnya seleksi semua lalu tekan save pada keyboard untuk rata tengah seperti ini teman-teman hasilnya nah selanjutnya kita ciptakan lagi objek yang sama tapi lebih kecil dengan menggunakan contour kita contour ke dalam seperti ini sedikit oke maka akan tercipta objek yang sama lebih kecil lalu kita akan pisahkan antara objek pertama dan objek kedua dengan cara apa teman-teman bisa klik disini ring brick contour atau ctrl k pada keyboard kita menggunakan ctrl k ya ctrl k teman-teman pada keyboard nah maka terciptalah dua objek tidak jadi satu kesatuan ya dua objek yang ini dan yang ini kita kembalikan nah selanjutnya objek yang kecil kita pilih dulu lalu kita tekan save pilih objek yang besarnya yang pertama maka akan tampil lagi kelompok shaping seperti ini teman-teman lalu teman-teman pilihnya adalah trim kita melubangin melubangin objek yang pertama dengan objek yang kedua berlubang seperti ini teman-teman berlubang dia jika diberi warna sudah berlubang seperti ini oke saya kembalikan ya nah ini kan masih ada objek yang kecil disini di tengah-tengahnya kita pilih objek yang kecil lalu kita pilih backgroundnya teman-teman sekarang kita akan melubangi backgroundnya kita akan jadikan bingkai ya untuk menempatkan foto di bagian tengah sini saya ulangin pilih objek yang kecil tekan shift pilih objek atau background lalu akan tampil lagi kelompok shaping seperti ini teman-teman pilihnya adalah trim maka ini sudah berlubang berlubang ini kita geser keluar yang objek yang kecilnya objek untuk melubanginya nah selanjutnya yang ini objek yang ini kita beri warna coklat misalkan kita beri warna coklat ya coklatnya seperti apa seperti ini atau seperti ini nah seperti ini saja kita hapus garisnya klik kanan pada tanda silang disini boleh atau disini juga boleh pilihnya adalah non nah seperti ini ya nah selanjutnya kita ambil objek yang lain faktor masjid ya file import file import kita ambil lagi yang ini teman-teman ini gambar ini formatnya masih png masih png nah seperti ini ya teman-teman saya naikkan sedikit lalu objek ini kita akan ubah menjadi pektor agar bisa diberi warna yang lain ya ini kan masih formatnya png nah caranya cara merubah menjadi pektor kita trace saja pilih objek ini yang gambar masjid ini pilih trace lalu pilihnya adalah quick trace maka gambar ini menjadi pektor nah gambar yang aslinya yang png kita delete yang ini kita posisikan disini nah sudah seperti ini teman-teman teman-teman bisa mengganti warnanya misalkan saya ganti warna gradient dua warna ya saya pilihnya adalah interactive fill lalu saya pilih disini fountain fill nah yang ini saya geser kesini nah ini saya geser ke atas ini yang ini saya ubah warnanya menjadi hijau ya hijau begini oke seperti ini dua warna ya hijau dan hitam nah selanjutnya kita tambah lagi ornament lagi yang lainnya file import ambil lagi misalkan lentera ini saya punya tiga lentera saya letakkan disini ini hanya variasi saja teman-teman ya begini lalu saya posisikan juga disebelah sini sebelah kirinya diklikkan klik kanan ya seperti ini lalu kita akan masukkan ke dalam objek masjid ini di kanan power clip masukkan di kanan power clip masukkan nah selanjutnya kita akan menambahkan ornament yang lain di bagian atas ini yang lainnya file import ambil gambar ini lentera satu saya letakkan disini seperti ini lalu saya geser ke kanan klik kanan saya posisikan disini selanjutnya ambil gambar yang lain lagi file import saya ambil gambar ini ketupat saya letakkan disini teman-teman begini saja lalu saya letakkan lagi disini saya balik gitu ya oke oke selanjutnya kita akan menambahkan text teman-teman kita akan tambahkan text dengan menggunakan ini text tool di bagian atas ini biasanya kami sekeluarga kami sekeluarga lalu fontnya kita akan berubah menjadi ini kita letakkan disini teman-teman kita atur saja posisinya lalu kita ketikan lagi di bawahnya mengucapkan gitu ya mengucapkan fontnya saya ubah menjadi oke ini baston villa nah seperti ini nah selanjutnya kita tulis di bagian bawah sini selamat hari raya gitu ya ini fontnya saya samakan ini saja letakkan disini dari warna putih oke idul fitri idul fitri lalu saya ubah fontnya menjadi awal ramadhan fontnya ini ya fontnya ini jenis fontnya seperti ini bisa dikasih warna kuning sini teman-teman tinggal diatur saja kalau untuk fontnya ini teman-teman membuat 3D-nya ini dengan menggunakan mockup di photoshop ya lalu kita akan tambahkan tulisan lagi satu syawal 14 44 hijri ya gitu ya ini fontnya saya samakan saja yang ini saya letakkan disini begini warna putih gitu ya nah teman-teman juga bisa menambahkan tulisan seperti ini untuk tulisan dan sikap yang tak terjaga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bisa menambahkan disini teman-teman saya copy saja ya tidak perlu saya ketik teman-teman tinggal menambahkan disini nah di bagian bawahnya ya lalu di bagian bawah sini ini teman-teman bisa juga menambahkan ini bisa saya bisa dulu ke atas sedikit oke sebuah kotak baru ya kotak baru begini bisa sedikit ke bagian bawah gini saya beri warna coklat saja nah gini ada tulisan minimal id no alpha ijin seperti ini seperti ini teman-teman saya copy saja saya press nah seperti ini diberi warna putih nah seperti ini teman-teman nah ini sebenarnya sudah jadi teman-teman tweetboardnya jadi teman-teman tinggal menambahkan foto di bagian belakangnya saja misalkan saya ambil foto ya tweet import saya ambil foto misalkan foto ini saya letakkan di sini lalu pindah ke bagian belakang klik kanan order to bag nah hasilnya seperti ini teman-teman nah ini kenapa hasilnya seperti ini karena bagelnya belum kita beri warna bagelnya kita beri warna abu-abu ya teman-teman ya abu-abu nah ini hasilnya teman-teman nah seperti ini nah jika teman-teman ingin mengganti ornamen di bagian atasnya teman-teman bisa menambahkan juga teman-teman ornamen yang lain ini saya duplikat ya saya duplikat dulu saya control C kita akan menambahkan ornamen yang lain nah ini lalu ornamen yang ini saya geser dulu keluar oke ini juga saya atur di luar dulu lalu kita akan lubangin lagi lebih lebar lebih lebar di bagian atas ini untuk backgroundnya ya teman-teman ini saya lubangin pilih kotaknya tekan shift pilih backgroundnya lalu kita lubangin ini berlubang teman-teman ya untuk ubahnya kita delete saja lalu yang ini gambarnya saya keluarkan dulu kita akan menambah ornamen yang lain file import ambil gambar ornamen ini misalkan kita akan tambahkan lalu kita besarkan teman-teman kita atur ke bawah oke seperti ini teman-teman misalkan nah seperti ini lalu yang ini kita potong ya kita akan potong yang kelebihannya ini kita akan potong kita akan menggunakan kotak tekan shift potong lalu di bagian sini kita akan potong kita atur posisinya teman-teman nah hasilnya begini teman-teman teman-teman tinggal menambahkan lagi ornamen yang lain file import misalkan ini kita harus di tengah sini teman-teman kita posisikan dulu oke seperti ini lalu kita potong juga bagian atasnya tekan shift pilih ornamennya potong nah seperti ini nah yang ini kita posisikan di sini pindah ke atas ctrl home kita atur posisinya ini kasih warna putih ini juga kasih warna putih atau warna hitam nah seperti ini kalau kita beri efek shadow biar lebih terlihat globe shadow pilihnya adalah smell glow lalu warna hitam terlihat ini juga sama kita pilih shadow juga oke lebih terlihat ya nah di sini kita akan tambahkan ornamen yang lain misalkan saya ambil yang ini saya letakkan di sini teman-teman begini saya geser di atas ini saya diplikat se-actu posisinya seperti ini dan kita tambahkan foto hasilnya hasilnya begini jika potongnya terlalu besar bisa kita potong bagian atasnya nah gimana teman-teman mudah ya udah ya nah selanjutnya bagaimana cara simpannya cara simpan dan bisa digunakan dengan teman-teman yang lain kita akan rubah menjadi formatnya png teman-teman nah ini misalkan kita akan simpan juga kita akan geser dulu gambarnya seleksi semua file export misalkan kita akan simpan di formatnya png ya di sini di folder png misalkan ini setelah beri nama whiteboard riddle p3 ini yang pertama lalu di sini set asli penya pilihnya png tanpa background di sini teman-teman masuknya lalu di sini teman-teman pilihnya select only karena ada desain yang lain di sini lalu teman-teman pilihnya adalah selected only lalu kita export resolusi 300 nah ini teman-teman seperti ini jika di tengah-tengah ada kotak-kotak seperti ini maka ini adalah berlubang kita ok selanjutnya yang ini juga sama cari simpannya file export ini saya beri 02 oke seperti ini lalu kita akan lihat hasilnya hasilnya ini berlubang untuk mode yang lain cara membuatnya sama teman-teman ini sama juga ini juga yang ini juga sama nah untuk yang ini yang ini saya bagikan belum berlubang teman-teman teman-teman harus lubangi dulu ya pilih ini pilih objek yang kedua di trim ini sudah berlubang objek ini berlubang teman-teman berlubang kembalikan pilih lagi objek yang ini yang hitam pilih yang warna putih kita trim ini sudah berlubang warna putihnya seperti ini lalu kembalikan lagi pilih objek yang ini yang hitam pilih objek yang backgroundnya objek utamanya tekan shift kita trim lagi nah ini sudah berlubang teman-teman nah berlubang bisa ditambahkan foto di bagian dalamnya nah itulah teman-teman cara membuat tweet bone dengan menggunakan Corel nah untuk photoshop teman-teman saya bagikan file mentahannya saja tidak saya jelaskan bagaimana cara membuatnya semoga tutorial ini bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial selanjutnya top semangat top diri kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati